Terima kasih. Terima kasih. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan materi webinar Goals yang ke-9 ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib dari kegiatan webinar SDG di sore hari ini. Sebelum kita mulai webinar ini, silahkan saya menunjukkan kepada pembahasan materi webinar SDG di sore hari ini. Yang pertama, mikrofon Anda telah kami nonaktifkan ketika Anda memasuki ruangan Zoom ini. Yang kedua, mohon untuk mengganti nama peserta Anda dengan format Universitas Asal, spasi nama depan, spasi NIM Anda. Contoh UKSW, spasi RIKO, spasi 67 2020-01. Apabila Anda adalah seorang dosen ataupun perwakilan dari institusi atau lembaga lainnya di Indonesia maupun di luar negeri, cukup tampilkan saja nama institusi asal Anda, serta langsung diikuti dengan nama depan Anda. Dan nomor tiga, type in your questions in the chat box, atau you can also raise your hand, and your microphone will automatically be unmuted. Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom chat, atau juga menggunakan fitur raise hand, maka mikrofon Anda akan kami unmute ketika sesi tanya-jawab berlangsung. And last but not least, the evaluation form is to be announced towards the end of this session. Jadi, absensi, link absensi dan formulir evaluasi akan kami umumkan menjelang akhir dari sesi ini, di mana di dalam formulir evaluasi dan absensi tersebut, ketika Anda sudah selesai mengisikannya, Anda akan otomatis dikirimkan e-certificate dari BKI, dan juga akan mendapatkan link Google Drive menuju materi dari pembicaraan di sore hari ini. Please, let me introduce you to our ninth SDGs webinar speaker, with the theme, Industry, Innovation, and Infrastructure, Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialization and Foster Innovation. with the speaker, Honorable Dr. Johannes Matrono, SSC MSC, as the head of the Office of Innovation and Incubation of UKSW, and also a lecturer at the Faculty of Science and Mathematics at UKSW. Ijinkan saya untuk memperkenalkan pebicara atau juga narasumber ke-9 dari webinar SDGs BKI UKSW di sore hari ini, yang akan membawakan tema tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu Dr. Johannes Matrono, SSC MSC, selaku Kepala Biro Inovasi dan Inkubasi UKSW, dan juga dosen di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satyawacara. Without further ado, let me give the screen to Pak Matrono. Pak Matrono, the screen is now yours. Silahkan, Pak. Thank you, Mas Kriya. Permission to deliver my talk in Indonesia. Pak Yosef, Bu Deborah, dan Bapak-Ibu peserta webinar kita pada seri hari ini, mohon izin saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. supaya nanti lebih mudah memahami dari poin-poin yang mungkin akan saya sharingkan. Jadi mohon izin untuk share screen. apakah sudah terlihat, Mas Kriya? Sudah, Pak. Cuma belum full screen. Baik. Ya. Sudah full screen ya, Mas Kriya? Sudah, Pak. Baik, mohon izin untuk mungkin sifatnya lebih ke sharing seperti itu dari EDGS 9, yaitu tentang Boid Resilience Infrastructure, Promoting Inclusive, and Sustainable Industrialization and Foster Innovation. Jadi, ya ini terima kasih dari kantor pembantu rektor 4, khususnya PKHI, yang memberikan kesempatan untuk men-sharingkan tentang SDG yang ke-9 ini, yang lebih berfokus nanti pada bagaimana tentang pembangun industri yang tangguh, infrastruktur berbasis dengan pada inovasi, begitu. Ya. Jadi, kalau di United Nations, SDGs ini kan kita tahu semuanya bahwa target pencapaian sampai 2030, ya, Pak Ibu, ya. Dan tentunya ini harus terus dikawal sehingga sebuah moto dari SDGs ini kan nowhere behind left, ya, tidak ada yang tertinggal, seperti itu. Semuanya maju bersama, semuanya mencapai kemakmuran bersama, seperti itu. Sehingga harapannya bisa equal, ya, di masa depan. Nah, untuk SDGs ini, memang kalau kita amati, kita cermati, gitu, mungkin yang langsung berkenaan atau langsung berhubungan dengan di akademi, atau di universitas, yaitu kata innovation, seperti itu, kata innovation. Meskipun masih sering sekali ada mis persepsi atau pemahaman yang mungkin masih belum tepat dengan kata innovation ini. Masih banyak orang yang memahami inovasi itu, ya, itu yang penting ketemu hal baru, ketemu temuan baru, ketemu sesuatu yang berbeda dari yang lain. Padahal, di dalam kata inovasi ini, salah satu poin utamanya bahwa temuan tadi, temuan yang mungkin ditemukan siapapun, salah satunya kalau di universitas ditemukan oleh bisa mahasiswa, bisa dosen, itu harus sampai pada tahap komersialisasi, sampai tahap bilirin. Itu baru kita menyebut inovasi. Sedangkan kalau masih dalam tahap temuan tadi, baru tadi, dan nantinya didatarkan pelindungan kekayaan intelektualnya, kita menyebutnya masih pada tahap invensi. Kita masih tahap invensi. di edisi 9 ini, yang ditekankan untuk katanya adalah inovasi, berarti ini memang sudah harus sampai menghilir, sampai pada industri itu sendiri. Oleh karena itu, di sini saya mencoba menempatkan inovasi ini sebenarnya nantinya mendasari bagaimana menitakan sustainable industrialization-nya. ini yang mungkin nanti akan lebih saya tekankan sebagai cutting edge pada SDG 9 ini. Sebelum masuk ke sana, kita melihat terlebih dahulu, setiap SDG pasti punya target dan indikatornya oleh UN. Di SDG 9 ini ada lima target, lima target dengan masing-masing target tersebut memiliki bobot target juga, yaitu ABC, jadi ada turunan target-nya. Jadi mulai develop quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, kemudian ada target promote inclusive and sustainable industrialization, kemudian ada increase the access of small scale industrial and enterprises, masing-masing itu punya indikatornya. Kemudian ada update infrastructure, dan ada enhanced scientific research. Ini yang nantinya, yang 95 ini akan menjadi cutting edge. Nah, sedangkan pada masing level target tadi, masing target tadi ada level bobotnya, A, B, dan C, seperti itu. Nah, untuk lebih simpelnya, untuk SDG9 ini, kita lihat, ini ada sebuah gambar ilustrasi dari UN in India. Jadi, memahaminya adalah bagaimana pengembangan industri, innovation, and infrastructure ini dilihat pertama. Jadi, kita, we all need to be connected. Jadi, harus terkoneksi, supaya bisa berkolaborasi melalui inovasi. Nah, kemudian, di situ indikatornya untuk connected ini, 191 tadi itu ternyata diukur dari salah satunya. Salah satunya itu sebenarnya diukur dari letak rural di jalan itu nggak boleh lebih dari 2 km. Nah, sehingga mengapa mungkin Indonesia juga mengenjau pembangunan infrastructure di sana ya. Jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian, selain itu juga akan diukur dari passengers atau penumpang di moda transportasinya. semakin maju sebuah negara, tentunya moda transportasinya juga semakin maju juga ya. Nah, itu juga ternyata diukur di target 91. Kemudian, yang kedua itu tentang expand and improve infrastructure. Nah, ini infrastructure yang ditekankan. Salah satunya adalah jalan tadi, selain juga infrastructure yang lain. selain itu juga inclusive sustainable industrialization. Nah, ini juga ditekankan untuk inclusive sustainable industrialization. Kemudian, ada juga nah, ini menarik ya, ternyata memang perhatian dunia terhadap small business get access to credit or loan pinjaman and technological support. Nah, ini yang juga ditekankan. Jadi, kalau di Indonesia ini kan UMKM ya, UMKM itu terus dikembangkan atau small and medium enterprises ya, enterprise itu dikembangkan terus. salah satunya nanti adalah access pinjaman. Access pinjaman. Tampaknya mudah mendapatkan pinjaman small business tersebut. Karena small business ini sebenarnya menjadi salah satu bidang atau salah satu penguat ekonomi. Penguat ekonomi di mana kita tahu dengan UMKM itu banyak sekali bisa juga selain meningkatkan perekonomian juga penyerap penaga kerja. Tetapi UMKM ini, small business ini, dia ternyata rentan, rapuh terhadap perubahan-perubahan. Kalau tidak kita support dengan teknologi, peningkatan teknologi, teknologinya. Nah, contohnya aja kalau misalkan di masa pandemi kemarin, 2020, itu nanti kita akan lihat bagaimana banyak UMKM-UMKM yang akhirnya harus apa ya, mungkin harus mencari mencari usaha lain atau mungkin harus melakukan inovasi-inovasi supaya usahanya tetap bisa survive. Kemudian berikutnya adalah ini, ini yang menjadi nanti roadmap di Indonesia yang ditekankan untuk yang bidang goal 2009 ini yaitu Provide Affordable and Internet Akses for all. Nah, ini bagaimana nanti akan dilihat internet aksesnya. Jadi, selain internet akses itu juga akan dilihat penduduknya dalam menggunakan mobile phone. Jadi, itu akan dilihat juga indikatornya ada di sana. ini adalah laporan dari UN tentang SDG 9 ini atau goal yang ke-9 ini dimulai dari kalau Bapak Ibu dan mungkin mahasiswa melihat salah satu yang disorot adalah aviation industry. Jadi, industri penerbangan ini terkena dampak yang luar biasa. Kalau kita perhatikan pada grafik yang ada di sini, Januari 2019 sampai dengan mungkin Januari 2020 itu masih pada level yang masih level yang yang fluktuatif ada naiknya tapi tidak terlalu drastis jadi masih masih level yang boleh dikata peningkatan dibandingkan di Februari 2019 ini kan Januari 2020 masih di atas tetapi setelah kita lihat di bulan April ini penurunannya luar biasa penurunannya luar biasa dari mungkin titik yang terendah di Februari hampir 400-an sekarang di bulan April 2020 itu di bawah 100 miliar dolar nah ini terkena dampak sekali padahal ini sebenarnya diandalkan untuk konektivitas tadi untuk konektivitas tadi jadi sebelum pandemi ini kan sering konektivitas harus hadir sehingga perjalanan-perjalanan tadi itu menjadi mode transportasi udara itu menjadi sangat penting nah begitu pandemi nah kondisinya luar biasa drastis penurunannya berikutnya dari UN itu melaporkan tentang pertumbuhan manufacturing manufacturing juga terdepresi terjadi penurunan untuk world untuk dunia itu di angka minus 6% terjadi penurunan pertumbuhan dari manufacturing itu sampai minus 9% nah ternyata yang lebih parah lagi di Cina di Cina itu bahkan di angka minus 14,1% nah ini merupakan dampak dari pandemi 2020 dampak dari pandemi 2020 luar biasa dampaknya nah ini tadi yang saya sampaikan untuk financial service for small scale industry termasuk UMKM tadi jadi ini juga dilihat diukur Indonesia masih dalam tarif yang cukup baik between 45 and 60 to Indonesia dan kita disini ditekankan bahwa sebenarnya small scale industry ini yang justru katakanlah untuk negara-negara tertinggal negara-negara berkembang dan itu menjadi kekuatan sebenarnya jadi kekuatan di sana jadi untuk masa pandemi kemarin nah disinilah dari small scale industry ini merasakan benar benar dampaknya ya mungkin small scale industry itu apa kan dikatakan shock terhadap situasi pandemi ini jadi pandemi betul-betul merubah merubah total boleh dikata sebagian mengalami disruption gila mungkin tapi positifnya adalah mungkin muncul 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 small scale industry baru yang yang lebih tangguh lagi karena mungkin terus melakukan inovasi tetapi butuh didukung dengan adanya akses finansial tadi kredit-kredit terhadap UMKM nah disini berikutnya adalah dilaporkan tentang investment in research and development nah ini yang kalau untuk universiti bagian ini menjadi salah satu overlap yang yang menarik nanti untuk untuk dilihat nah dari semua poin kalau kita lihat poin ini yang yang justru berkembang ya poin ini yang justru meningkat meskipun peningkatannya belum terlalu terlihat cepat atau signifikan begitu nanti kita lihat khususnya di world ini ya jadi kalau 2010 itu 1,62% dari GDP-nya total di dunia ya maka di 2017 ya di 2017 menguat katanya adanya di 2017 itu 1,72 artinya terjadi peningkatan budgeting finansial untuk R&D untuk research and development ya nah karena itu dalam laporan UN itu dikatakan harus diakselerasi harus dipercepat dan ikmah di balik pandemi sebenarnya banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul yang muncul yang akhirnya justru bisa menjadi kekuatan juga kekuatan industri juga ya jadi misalkan kita lihat industri-industri berbasis IT ya berbasis IT itu meningkat kalau meningkat bahkan sekarang salah satu langkah luar biasa juga dari Gojek dan Tokopedia merger menjadi Gotoh untuk memperkuat terkuat nah disini untuk yang budgeting investment untuk research and development yaitu poinnya adalah harus diakselerasi menurut laporan UN nah ini adalah tadi mobile connection mobile connection yang diukur dari akses internet tadi ya akses internet untuk penduduk di dunia jadi kalau di dunia kita lihat yaitu untuk mobile program coveragenya itu sudah 93% dimana dari 93% tadi internet beasernya itu 54% ya 54% sedangkan untuk nah ini yang masih harus di support ya supaya tidak ada yang tertinggal yaitu list developed countries ini dari 79% untuk mobile broadband coveragenya itu baru 19% yang bisa mengakses baik internet bagaimana dengan di Indonesia roadmapnya ya jadi kalau kita perhatikan di sini di sini masing-masing SDGs itu memiliki roadmap Indonesia memiliki roadmap untuk SDGs Indonesia nah ini saya dapatkan dari dokumen ini dokumennya Pak Pernas ya waktu itu masih Pak Prof Bambang Bojongoro ya nah di sini untuk yang SDGs 9 itu menekankan pada 9C1 ya 9C1 yaitu Proportion of Population Solved by Mobile Bloodband Service jadi memang arahnya memperkuat dari jaringan internet boleh dikatakan ini tol udara ya nanti jadi tol udaranya mana ada tol laut ya maksudnya ini adalah memperkuat jadi memperkuat untuk broadband servicenya Indonesia sudah mulai ya sudah mulai kesana sudah mulai kesana dengan target adalah 2030 itu baseline-nya atau target rendahnya itu 92,5% tapi kalau ada intervention projection itu diharapkan ya tercapai 100% nanti di 2030 ya nah sekarang kita ada di 2021 nah ini sudah di angka cukup tinggi ya kalau kita lihat di angka ya 90-an persen juga ya jadi cukup tinggi nah ini adalah roadmap di Indonesia untuk yang SDG 9 ini penguatan di mobile broadband servicenya nah berdasarkan dari informasi di SDG dashboard Indonesia ini miliknya bukan miliknya tapi untuk SDG di Indonesia kan yang mengkoordinasikan adalah Bapak Nas ya sehingga kalau kita ingin melihat informasi tentang data-data SDG kita bisa mengunjungi dashboardnya di SDG spapenas.go.id nah kita bisa melihat beberapa data yang saya tampilkan adalah data-data yang berhubungan dengan roadmap tadi kalau kita perhatikan disini data terbarunya maaf 2017 yang ada di dashboard tersebut yaitu ya mengalami peningkatan meskipun belum terlihat terlalu signifikan ya jadi untuk individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam itu di Indonesia 59,59% ya jadi angkanya sudah di atas 50% tetapi peningkatannya ya kita lihat dari 15, 16, 17 itu belum terlalu signifikan meskipun angkanya untuk ukuran penduduk Indonesia ya sangat tinggi penduduk Indonesia sangat tinggi ya pasti sangat banyak ya dari 270 juta ya kita kalau 60%-nya ya mungkin di angka lebih dari 135 juta lebih dari angka 125 juta itu menjadikan Indonesia pasti pasar yang luar biasa untuk pengembang-pengembang untuk developer untuk baik itu mobile phone untuk yang lain yang berhubungan dengan dengan telepon genggam tersebut nah ini menjadikan Indonesia ini pasar yang luar biasa sehingga ini juga mendorong mungkin ya industri-industri di dalam negeri untuk bisa bersaing dan memaksimalkan pasar dalam negeri domestik ini nah ini untuk individu yang menggunakan internet nah untuk individu yang menggunakan internet grafiknya terus meningkat dan cukup terlihat ya peningkatannya dari 2015 sampai 2018 nah kita di angka 39,9% dibandingkan kalau di dunia tadi memang masih di bawah rata-rata dunia ya yaitu 54% nah kita ada di 39,9% tapi boleh kita cermati sekali lagi kalau proporsi ini dihitung dari total jumlah populasi di Indonesia ini juga luar biasa ya yaitu kalau 40% berarti ya mungkin di angka seratusan juta ya seratus juta pengguna yang menggunakan internet jadi luar biasa besar sekali besar sekali penggunanya karena itu Indonesia itu menjadi peluang sekali lagi kalau saya melihat dari outlook industri di dokumen yang lain ya mulai bergeser ke Asia untuk industri-industri ini cuman di outlook tersebut itu saya lihat Indonesia masih ditempatkan pada pasar gitu masih ditempatkan pada pasar Indonesia ada di atas itu untuk menjadi sakit pasar oleh karena itu pemerintah bagaimana memperkuat infrastrukturnya memperkuat infrastrukturnya kemudian peraturan-peraturan tata kelulang governance dari investasi itu betul-betul mungkin ditransformasi untuk apa untuk menarik investor itu supaya bisa menanamkan investasinya di Indonesia karena Indonesia ini pasar yang luar biasa pasar yang luar biasa nah kita yang di dalam ini harus bangkit untuk bagaimana kita bisa secara mandiri nantinya ke depan teknologi-teknologi itu bisa kita kuasai dan melalui inovasi-inovasi kita mensupport industri-industri dalam negeri karena pasar domestik aja adalah luar biasa besarnya nah kalau kita melihat dari pilar pembangunan jadi ada lima pilar pembangunan untuk 2014-2024 dengan wajib pertanyaan Pak Jokowi ada lima pilar dimana untuk salah satu pilarnya adalah pilar pembangunan ekonomi nah di pilar pembangunan ekonomi ini menempatkan beberapa SDGs salah satunya adalah SDGs 9 ini itu ditempatkan di pilar pembangunan ekonomi kita ingin melihat lebih dalam kebijakan nasional ke depan ini khususnya pasca pandemi ini bagaimana untuk pencapaian SDGs karena kalau kita lihat ini saya mengambil dari dokumen Amirya Hatninggar beliau adalah staf ahli Menteri PPN Menteri Perencanaan Pengguna Nasional yang juga mengkoordinasikan tentang SDGs ini nah tentunya pandemi itu berpengaruh besar terhadap pencapaian-pencapaian SDGs kalau di awal ditetapkan tahun 2030 nah ini tentunya bisa mempengaruhi pencapaian dari SDGs ini nah ada banyak SDGs yang terpengaruh tapi kalau dicermati yang ke-9 ini dikeluarkan dari kelompok-kelompok yang terpengaruh salah satu salah satu yang ke-9 ini dikeluarkan ada empat yang dikeluarkan di sana itu artinya karena apa tadi dari sisi indikator untuk research and development itu justru naik jadi ada suatu kontradiktif kondisi ya dimana yang satu pandemi itu menekan oleh pencapaian-pencapaian tetapi di sisi lain justru membuat masyarakat dunia mungkin lebih inovatif lebih inovatif untuk men-support keindustrinya meskipun kalau dilihat untuk laporan di industri tadi pasti mengalami penurunan tetapi di di target yang research and development tadi penerapan research and development itu itu justru meningkat begitu nah ini menarik juga jadi sekarang industri negara-negara itu lebih concern bagaimana dikatakan bahwa mereka yang tidak yang akan bertahan mereka yang menerapkan yang namanya research and development kalau tidak diterapkan research and development untuk pengembangan pengembangan industri itu sendiri ya ini bisa bahaya kita sudah tahu ya contohnya banyak kalau di mobile phone banyak merek-merek yang dulu hebat-hebat mungkin karena merasa sudah hebat tidak melakukan inovasi RNG-nya mungkin lambat sekarang tergantikan dengan mungkin yang yang lebih hebat lagi dengan inovasi gitu nah melihat kondisi tersebut ada beberapa strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang yang diterapkan oleh pemerintah ya ini ini Bapenas ini sumber ini Bapenas nanti kita compare salah satunya dengan sumber dari BI ya dari BI nah pertama ada akselerasi investasi bagaimana bisa menarik investasi sebesar-besarnya ya untuk menggerakkan ekonomi tersebut kemudian ada pemulihan industri dan perdagangan jadi harus mengoptimalkan kompetitif advantage-nya dari sektor industri unggulan ya kemudian ada optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri nah ini nanti benang merahnya ada di situ menggunakan produk industri dalam negeri kemudian ada pendalaman sektor keuangan ada pembangunan pariwisata ada penguatan sektor kesehatan tentunya ya karena kemarin ya boleh dikatakan mungkin tidak semua negara itu bisa langsung apa menyesuaikan ya jadi pandemi ini juga kalau menurut saya juga bisa mengukur pertahanan teknologi maupun inovasi bidang kesehatannya ya seperti apa untuk negara ya nah kemudian perluasan program perlindungan sosial nah ini pembangunan infrastruktur tetap digalakan ditingkatkan seperti itu tentunya infrastruktur yang bagaimana nah ini pemerintah ke depan lagi memfokuskan pada infrastruktur yang bersifat padat karya bersifat padat karya kemudian pembangunan SDM nah ini juga sangat penting ya sangat penting untuk program peningkatan SDM ini ada beberapa program yang mungkin sekarang saya ceritakan kartu prakerja pendidikan kartu pendidikan pendidikan dan patian vokasi pendidikan usia dini nah itu menjadi strategi-strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 nah ini saya membandingkan dari dokumennya BI BI Bank Indonesia bagaimana National Economic Recovery BI sendiri mengambil sumbernya dari Ministry of Industry jadi ini dari Kementerian Perindustrian kalau dilihat di sini tadi saya lihat salah satu konektivitas atau salah satu namanya yaitu independent on raw materials and production jadi mengandalkan bahan baku dan produksinya itu dari dalam negeri seharusnya kita berdaulat di sana kita seharusnya mandiri untuk bahan baku dan production tapi ya sekali lagi pandemi ini juga mengukur bisa mengukur ya bagaimana tingkat ketergantungan kita gitu kalau di bidang kesehatan boleh dikata Indonesia ini masih tergantung dengan pihak luar negeri bahkan untuk obat itu itu angkanya di 90-95% industri obat dan baku obat obat termasuk baku obat kemudian produknya dan alat kesehatan itu masih 90-95% bergantung luar negeri atau impor itulah yang memacu supaya Indonesia bisa lebih kuat lagi di bidang kesehatan kita lihat ada tujuh sektor fokus sektor yang diharapkan ke depan bisa lebih kuat lagi begitu ya satu food and beverage kemudian textiles and clothing kemudian ada automotive ada chemical ada elektronik ada farmasi dan ada medical defenses kemudian mungkin ada yang bertanya itu kok industri katakanlah ICT kok tidak masuk ICT itu sudah pasti ini karena di industri 4.0 itu IOT internet of things pasti itu juga menjadi roadmap-nya Indonesia untuk SDG 9 tadi karena itu ini yang kesifat manufaktur mungkin nah itu ada tujuh fokus yang yang menjadi perhatian nanti untuk National Economic Recovery Strategy dengan target bisa menurunkan impor 35% ya kita menurunkan impor 35% di 2022 nah kita ini menjadi sebuah peluang peluang untuk universitas nanti ya peluang untuk universitas di dalam turut mensupport pemerintah untuk mengatasi pandemi ini bagaimana peran universitas atau akademia akademi di dalam SDG 9 ini nah ini cutting edge-nya yang ingin saya sampaikan cutting edge-nya yaitu bagaimana peran kita di di akademi ya di akademi itu bagaimana kita bisa beri impact dampak ke pencapaian SDG 9 nah disini saya melihat ada satu poin dan satu target yang yang sangat berhubungan yaitu enhanced scientific research ya kita harus mengembangkan scientific research supaya nanti bisa mengupgrade the technological capabilities of industrial sector ya kemudian juga support domestic technology development nah tadi bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang kita kuasai secara dalam negeri ini ya sehingga tidak perlu lagi tergantung dari luar negeri dan research and innovation in developing countries nah ini yang menurut saya cutting edge di pencapaian SDG 9 ini dari pihak universitas di dalam perannya memberikan dampak terhadap pencapaian SDG nah yang menarik di 9.5 itu ada yang bagian bawah bawah belakang itu itu ada public public and private research and development spending nah jadi memang ya memang mau gak mau di R&D ini harus ada poster sendiri untuk kita bisa bisa nantinya tidak ketinggalan tadi ya untuk research and development harus terus berkembang dan digerakkan nah kemudian saya melihat dari kebijakan research inovasi 2020 ya karena kita ada di bawah risk tech ya sekarang menjadi game reboot risk tech itu kalau kemarin game risk tech print ya salah satunya salah satunya disana maka kita juga harus mengacu kebijakan kebijakan research inovasinya itu seperti apa untuk nasional ya untuk nasional nah ada empat empat apa namanya disini ada empat empat karakter yang 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 ingin dicapai untuk 2024 2024 yaitu appropriate technology jadi harus teknologinya itu yang betul-betul yang sesuai dengan yang bisa dikembangkan di Indonesia kemudian value added and commercialization jadi adanya peningkatan nilai tambah ya dan komersialisasinya itu jadi penekannya sekarang sampai komersialisasinya karena kalau hanya sampai temuan tadi invensi tadi tapi belum penilai komersi belum bisa dihilirkan belum ada komersialisasinya ya kita hanya berhenti sampai invensi tadi sedangkan inovasi itu harus sampai pada nilai komersialisasinya nah kemudian import substitution and local content nah disini bagaimana kita harus bisa menurunkan import ya mengganti dengan dengan lokal content ya Indonesia itu kan kaya sekali ya kaya sekali biodiversitasnya juga luar biasa ya kita tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk hasil-hasil sumber daya alam Indonesia ini bisa kita olah begitu ya sehingga kita bisa melakukan import substitution and local content oleh karena itu salah satu kebijakan presiden Jokowi ya sekarang adalah kan melarang untuk meng-export bahan mentah khususnya di pertambangan di undang-undang minatba itu paling enggak minimal harus diolah setengah jadi kalau bisa sampai produk jadi nah itu menurut saya luar biasa ya untuk bisa menerapkan hal tersebut karena selama ini hanya dijual minta saya pernah pernah ketemu sama seorang pengusaha dari Semarang begitu kebetulan menjual alam ya yaitu daun gambir kalau Bapak Ibu dan mungkin orang-orang mahasiswa ketahui Indonesia itu penghasil utama daun gambir di dunia tapi hanya di ekspor daun saja cuma dikeringkan saja nah nilainya jauh lebih rendah ketika itu diolah menjadi diambil bahan aktifnya jadi waktu itu dijual ke India dulu India kalau enggak salah per kilonya 300 ribu waktu itu kemudian sama dengan India diolah diolah diambil namanya katekinnya katekin itu kemudian dijual ke Inggris dengan waktu itu ya udah lama sekali saya mungkin 5 sampai 8 tahun yang lalu itu program ya itu bisa mencapai 10 juta di kemudian sama Inggris dibuat produk yang disampaikan waktu itu produk kosmetik produk kosmetik tingkat dunia produk kosmetiknya kembali lagi ke Indonesia dengan harga yang sudah luar biasa nah ini menurut saya kita perlu tadi value added kemudian import substitution and local content ini harus betul-betul kita tingkat dan harus kita pacu begitu nah yang lain adalah frontier teknologi teknologi ini drone misalkan drone dan yang lainnya yang terus dikembangkan ya untuk militer maupun untuk yang lain nah fokus risetnya PRN 2030-2034 itu ada food agriculture ada energy yang baru dan terbarukan kemudian ada kesehatan ada tentang pertahanan ya di base and security kemudian ada marine ada engineering product dan transportation nah bidang sosial juga socio-humanitas art and culture education kemudian ada multidisciplinary and cross-sectoral nah itu itu menjadi fokus-fokus riset PRN 2020-2034 nah kemarin ketika pandemi dari Kementristek mengeluarkan produk-produk inovasi ya ini mungkin sekarang udah jauh lebih banyak ya ini waktu itu masih yang awal-awal gitu 61 produk inovasi ya mulai rapid test PCR test kit robot Raisa itu autonom UVC mobile robot jadi yang sudah otomatis ada ventilator ya kemudian ini dulu sebelum ada pandemi semuanya impor ini ya ventilator itu impor itu nilainya mahalnya bukan main ya ventilator sehingga rumah sakit ya mungkin punya tapi hanya terbatas sebelahnya bahkan rumah sakit mungkin gak ada tapi begitu pandemi ya salah satu profiter di ITB itu dua minggu dua minggu bersama timnya itu mengasingkan diri untuk bagaimana betul-betul bisa membuat ventilator ini yang akhirnya bisa berhasil ya berhasil dengan harga yang jauh terjangkau yang masih yang jauh lebih murah dibanding yang yang impor tadi yang artinya terjangkau begitu nah satu fenomena yang luar biasa mungkin yang bisa menjadi benchmarking kita yaitu ya kita tahu semua jenus ya jenus covid-19 ini kan sekarang diproduksi luar biasa banyaknya dan dipakai ya kemarin dari sains teknopark UGM itu bahkan berani mentargetkan revenue mereka di akhir tahun ini itu bisa mencapai satu T termasuk termasuk jenus nah ini menurut saya luar biasa ketika saintis kita waktu itu ikut webinar tentang jenus ini ya ternyata analisis datanya yang dikembangkan di software-nya jenus ini semua itu sudah dikuasai oleh saintis-saintis kita ya saintis-saintis kita sehingga sebenarnya kita pun mampu gitu hanya mungkin kita perlu menciptakan atmosfer komersial ilirisasi itu betul-betul sampai komersialisasi itu yang yang harus kita push begitu nah nah di salah satu European University Association itu meletakkan analisa mereka untuk SDG 9 itu menyampaikan bahwa untuk mencapai SDG ini termasuk yang ke-9 ini itu harus ada perubahan radikal perubahan radikal cara bagaimana memproduksi dan mengkonsumsi gitu nah ini menarik juga ya kalau kita cermati saat ini juga misalkan konsum saja ya konsum kebetulan saya juga penggembang di bidang pangan begitu boba kalau dikatakan boba sebenarnya bukan dari Indonesia tapi pasarnya luar biasa pasarnya luar biasa setelah kita cermati kita harusnya juga bisa gitu ya masjidkan itu coba nah itu artinya ya harus ada perubahan cara cara baik cara pandang untuk memproduksi atau mengkonsumsinya kemudian kata kunci yang lain adalah innovative solution itu must develop in collaborative effort jadi kata kuncinya adalah kolaborasi tidak bisa sekarang mengembangkan sendiri-sendiri harus berkolaborasi ya nah ini juga menjadi kata kunci di dalam kita bagaimana menciptakan atmosfer tentang inovasi ini di KSW nah di KSW kebetulan saya diberi kesempatan oleh pimpinan tugas untuk mengembangkan ya biru inovasi dan inkubasi ini sudah ada sebelumnya meskipun dengan nama yang lain dulu adalah inovasi dan riset sekarang biru inovasi dan inkubasi nah disini saya melihat bagaimana arah pengembangan kita yang baik dengan SDGs dengan apa namanya tadi kebijakan-kebijakan nasional itu saya mengambil sebuah pola model yaitu sinagism triple helix ini yang saat ini kita terus kembangkan apa itu sinagism triple helix nanti akan saya bahas setelah ini lebih dalam dimana dua bidang yang ada di bawah biru ini yaitu bidang inovasi tadi sampai komersialisasi dan inkubasi nah inkubasi lebih kita fokuskan ke depan untuk small and medium interface berbasis pada mahasiswa jadi harapannya jangka panjang itu sebelum lulus itu mahasiswa bisa menjadi pengusaha harapannya tapi ini kan jangka panjang bagaimana strategi pencapaiannya untuk mengenvancing innovation ini jadi sekali lagi inovasi yang kami pahami di sini adalah invensi yang sampai komersialisasi jadi ada kebaruan yaitu kreativity atau sampai invensi tapi sampai komersialisasinya nah mengapa saya mengambil satu pola triple helix meskipun sekarang berkembang menjadi pentahelix ada community ada media saya mengambil di cornya dulu yaitu triple triple ini terdiri dari government university dan industry jadi kalau kita lihat kalau kita lihat ya sebuah siklus ini ini sebuah pola inovasi yang berbasis pada knowledge base jadi mengembangkan perekonomian berbasis pada knowledge base dimana kalau kita perhatikan di sini untuk mencapai world generation ini maka dari government itu tentunya dari bidang political and economy untuk kebijakan kebijakannya nah di sini world generation ini kemudian menerjemahkannya untuk menemukan inovasi-inovasi yang nantinya bisa menghasilkan novelty production sedangkan pada sisi legislation and regulation biasanya industri itu melihat regulasi kebijakan ke depan apa ini contohnya ketika kami diberi sebuah topik yang saat ini juga sedang terus bersama industri itu kita kembangkan yaitu kebijakan untuk mengganti atau melarang melarang penggunaan plastik konvensional ya ke depan itu artinya ada pasar yang luar biasa depannya untuk bisa mengganti ya meskipun sekarang yang sudah provinsi DKI itu sudah ada larangan tetapi sayangnya belum belum diberi katakan alternatifnya begitu nah setelah dikaji juga tidak bisa serta-merta plastik konvensional itu dihilangkan karena itu berhubungan nanti dengan tantai bisnis ekonominya itu mempengaruhi pendapatan luar biasa banyaknya penduduk itu ya untuk Indonesia jadi artinya kita harus juga memahami bagaimana kebijakan ke depan legislasi nah ini industri akan mengacu ke sana yang akan dihasilkan oleh government yang nantinya nantinya juga novelty production nah perguruan tinggi universitas disinilah kita harus bisa saat ini memperkuat di bagian innovation novelty production ini yang berbasis knowledge base untuk peningkatan ekonomi tersebut itulah mengapa kita bergeraknya menggunakan model triple helix ini supaya tahu oh ke depan pemerintahan itu akan kebijakannya seperti apa industri sudah sejak awal menyesuaikan dengan kebijakan yang mungkin sudah diambil atau mungkin akan diterapkan ke depan nah kita menghasilkan inovasi-inovasi yang berbasis kepakaran kita untuk mengantisipasi tersebut nah sehingga pola triple helix tadi kita kembangkan untuk dua bidang yang menjadi tugas inovasi dan inkubasi apa yang akan dua tahun saya dipercaya Januari 2021 sampai November 2022 itu yang saya pikirkan ada dua hal utama yang saat ini sudah berjalan ya pengerjaannya yaitu satu adalah intellectual property rate valuation jadi KSB ini memiliki hak pekayaan intelektual yang menurut saya cukup banyak menjadi modal kita baik itu hak cipta baik itu patent atau patent sederhana total sampai dari 2019 sampai 2021 tengah ini media ini itu sudah lebih dari 180 kita punya 180 international property rates tapi kita belum melakukan yang namanya valuasi valuasi ini apa valuasi itu kita akan menilai dan nantinya tentunya melibatkan stakeholder dan pakar-pakar yang berhubungan nanti mana kekayaan intelektual yang berpotensi untuk sampai hilirisasi tadi sampai komersialisasi jadi fokus kita melakukan valuasi kekayaan intelektual untuk sampai komersialisasi ini nanti memicu untuk menghasilkan spin-off industri-industri dari inovasi kampus di UGM itu sudah ada 15 spin-off yang semuanya dikoordinasikan melalui mereka punya yang namanya Science Tecmo Park SDP-nya nah disini UKSW mengarah ke sana kita sudah ada beberapa spin-off kecil ya belum besar tetapi kita artinya arah dari valuasi menjadi spin-off ini sudah ada seperti produk yang mungkin kalau Bapak Ibu melihat batik saya ini itu motifnya itu dari persamaan matematika yang ditemukan oleh Buana oleh Buana tidak hanya untuk batik kemudian untuk kerajinan kemudian bisa untuk barang-barang dekoratif yang lain disini kita Buana akhirnya membangun spin-off-nya meskipun belum dalam bentuk industri besar masih small tapi ini sudah sampai ke badan usaha itu komersialisasi kemudian ada yayasan salah satu spin-off untuk nantinya mewadai pemasaran inovasi PTSHP meskipun belum berjalan dengan lancar tetapi kita akan coba nanti cari model yang pas seperti apa kemudian kemarin dari R5 itu membuka kalau memang ada misalkan IT ada grup yang bisa sampai spin-off-nya itu juga didorong di sana seperti itu itu untuk valuasi bagian intelektualnya kemudian yang kedua yaitu di business incubation saat ini ada satu satgas tim yang sedang menyiapkan sistem ke depan untuk small and medium enterprise di UKSW untuk kewirausahaan supaya bisa menghasilkan UKM UKM dan startup yang sejak mahasiswa sehingga kita kolaborasi dengan kantor bidang kemahasiswaan dengan layanan lembaga kemahasiswaan jadi kita kolaborasi nantinya kita harapkan bisa terpadu bisa terpadu bisa terpadu dengan fasilitas-fasilitas yang kita pus sampai inkubasinya ke mahasiswa-mahasiswa dosen juga tentunya silahkan kalau dosen biasanya satu kelompok ada dosen pendamping biasanya sedang jadi kolaborasi dosen dan mahasiswa di dalam pengembangan perusahaan ini dua hal ini yang menjadi fokus untuk pengembangan ke depan di inovasi dan inkubasi sampai 2022 nanti selepas itu tentunya mungkin pimpinan yang baru bisa artinya dari Biroinnovasi dan Inkubasi ini karena saya hanya dua tahun ini mungkin punya ide lain tapi setidaknya dua tahun ini dua hal ini akan kita apa namanya kita nah apa sih inovasi-inovasi yang berpotensi untuk sampai kehilir jadi mohon izin saya untuk memutar profil ini baru sebagian saja kita membuatnya beberapa profil riset atau ya ini masih tahap invensi tetapi ada juga yang sudah sampai inovasi yang tadi saya sampaikan motif jadi CP Garisma itu sudah memproduksi batik-batik barang-barang kerajinan dari motif model matematika yang terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Kita sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton